Intro Kembali lagi di Golf Healthline Spesial Metco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2024 Masih bersama saya Anjana Demira dan Saya Uke Henderman Dan kita tidak berdua karena kita kedatangan seseorang yang dari kemarin kita bicarakan terus Tapi baru berhasil kita culik sekarang Iya tadi saya keluar pas lagi komprik saya culik dulu di luar lagi makan Selamat datang Reyhan Abdul Latif Halo selamat siang Selamat siang terima kasih Mbak Anjana terima kasih Om Uke Sana Mbak kok kesini Om sih Sudah terlihat perbedaannya mungkin Jujur beliau ini apa namanya Saya segan dengan beliau makanya Saya panggil beliau ini Om Karena keseganan saya dengan beliau ini makanya Saya panggil beliau ini Om Jadi malu Gimana-gimana Reyhan dari hari pertama sama hari kedua hari ini gimana Buat di permainan hari ini Memang cukup memuaskan Dari segi game plan dan lain-lain Tapi dari perbedaan yang cukup mencolok di hari pertama dan hari kedua yaitu Di game plan saya memang Kemarin saya bermain dengan cukup agresif Dan hari ini saya mencoba untuk bisa bermain defensif Oke lebih tenang hari ini Itu mencoba lebih defensif apa karena memang sudah merasa Karena sudah leading kah? Atau memang hanya ini memang berusaha untuk oke kita tahan dulu nih Itu gimana itu Kenapa Kenapa yang kemarin bisa bermain agresif Kok tiba-tiba dirubah jadi defensif tuh Ada alasan tersendiri gak Rey? Memang Salah satu alasan yang Saya disini ingin kasih tau yaitu Memang di hari pertama saya coba untuk menyerang Tapi di hari kedua di round kedua ini Kenapa saya mau main defensif Karena menurut saya memang Chance-chance yang bisa saya dapetin di hari kedua ini cukup banyak Tapi memang saya gimana caranya untuk Selalu aware Yang memang dikatakan saya gak mau sampai nanti Hal-hal yang gak diinginkan terjadi Jangan sampai tergelincir aja sih menurut saya Apa karena mungkin hari ini posisi pin placementnya lebih sulit dari kemarin Yang membuat jadi lebih defensif Atau hanya memang semata-mata karena memang menjaga supaya tidak Tadi tidak tergelincir atau tidak Kalau bahasa kita kena kulit pisang ya Kalau bahasa pemain itu Sebentar sebelum jawab nih ada video nih Ada video Rehan Bolainya keluar dan mukul diantara pohon Ini kenapa nih bisa kayak gini tadi Ya itu memang Tadi pake driver nge-push Nge-push kanan Habis itu juga gak Expect bolanya sampe sekanan itu Karena memang biasanya masih sisa 100 meteran Gak sampe segitu deket dari pin Makanya itu juga cukup surprising juga Akhirnya tadi saya di-set untuk cuma ngeluarin bolanya aja Ke tempat posisi yang lebih aman Habis itu dapat up and down di hall itu Ada ini gak ada pengaruh memang angin yang lebih kenceng buat tiupannya atau gimana Atau memang hanya push aja tuh Karena kalau lihat tadi kan sepintas saya keliling itu memang angin Kadang-kadang suka bertiup cukup kenceng tuh Apakah itu jadi faktor yang mempengaruhi itu atau gimana Kalau menurut saya angin sih gak terlalu ngaruh di hall itu Karena itu juga cukup pagi Dan posisi memang gak Gak ada angin ya pada saat itu Cuman memang yang bikin saya surprise Memang jaraknya kok sampe sebegitu jauh gitu Karena memang biasanya saya mukul gak sampe situ Mungkin gizinya bertambah kali ya Bisa jadi Nah mungkin kita juga penasaran sih Karena hari round pertama kemarin Puncak kelas men puncak leaderboard itu dipegang oleh duo dari sumut Dan hari ini pun juga masih duo dari sumut Walaupun ada satu yang gak dari sumut Cuma kan kita penasaran sebenarnya dari Sumatera Utara ini Persiapannya seperti apa sih Sampai bisa dua-duanya lah memuncaki leaderboard Ya memang kita dari sumut sendiri Kita punya program Yang dibuat oleh Ketua Persatuan Golf Indonesia Peng Prof Sumatera Utara Yaitu Bapak Iksan Hakim Batubara Beliau Memberikan kita program yang sangat baik Bukan hanya dari segi permainan Bukan hanya dari segi fisik Tapi dari segi mental dan kemampuan-kemampuan lainnya Yang memang ibarat kata bisa kita pakai di lapangan golf gitu Ya pasti juga Dari pemain-pemain ini Saya sangat yakin mereka Mempunyai skill yang sangat mumpuni sekali Apalagi dengan ada program yang beliau buat Menurut saya Skill player ini akan Diasa dengan sangat baik Jadi saya yakin Sumatera Utara Is in a great hands Is in a good shape Jadi target untuk pon apa nih Sebagai tuan rumah ya Apalagi sebagai tuan rumah Terlepas dari sebagai tuan rumah apa enggak Tapi Pasti punya target tersendiri dong Baik rehan pribadi Maupun target yang memang sudah Di Apa istilahnya Ditentukan oleh Peng Prof Sumut sendiri Apa itu targetnya Untuk pon ya Untuk pon Mas 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 Kalau dapat mas hadiahnya apa Hadiah belakangan Pride Pride no 1 Enggak apa-apa reh Pak Isan ada disitu Jadi sekalian denger Gimana persiapannya untuk besok Targetnya apa nih Besok target saya Saya mau main Enjoy golf Yang saya enggak Pastinya saya enggak mau terlalu Nge-push diri saya sendiri Enggak mau nge-press diri saya sendiri Jadi saya cuma berharap mudah-mudahan besok atmosfer dan aura-aura dari support orang-orang terdekat bisa masuk ke saya dan bisa bermain yang terbaik. Amin, amin, amin. Dan kalau melihat jadwal pertandingan sampai menuju pon ini banyak gitu ya, padat gitu. Itu juga termasuk latihan menuju ke pon dan persiapannya sejauh ini seperti apa? Dengan padatnya turnamen menuju pon ini pastinya juga bukan suatu halangan. Tapi pastinya juga nanti ada beberapa turnamen yang bisa menjadi batu loncatan bagi saya untuk menuju ke pon ini. Untuk persiapannya Alhamdulillah semuanya kita laksanakan dengan baik dengan yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Program yang diberikan di Sumatera Utara saya yakin bisa menunjang skill para player. Amin. Terakhir, untuk kamu sendiri targetnya ke depannya itu seperti apa? Apakah nanti setelah berhasil cukup baik di sini nanti akan berpindah ke pro kah nantinya? Atau seperti apa? Target untuk diri kamu sendiri. Ini pertanyaan saya baru saya mau tanya loh. Memang target selanjutnya saya sudah komit di salah satu universitas di Amerika untuk bisa bermain tim golf mereka yaitu The University of North Texas. Mudah-mudahan saya bisa tampil baik di college golf. Saya juga salah satu target saya bisa untuk ngeraih PGA Tour University. Di mana memang untuk di beberapa player top 25 memang bisa mendapatkan exemption buat main di PGA Tour, Cornberry Tour dan PGA Tour Amerikas. Jadi satu catatan memang kalau bicara ini level NCAA ya division 1 ini memang adalah boleh dibilang ini pabrik para pegolf tanda kutip amatir yang memang bersiap atau disiapkan menuju ke turnamen PGA Tour. Jadi hampir semua pemain top di PGA Tour adalah alumni dari division 1 di NCAA dari sekolah manapun. Salah satunya kita harapkan mungkin Rehan bisa menjadi salah satu yang bisa melakukan itu nanti ke depan untuk nama Indonesia. Amin amin best of luck pokoknya sukses untuk Rehan ke depannya. Terima kasih. Oke terima kasih ya Rehan sudah hadir di sini sudah mau diculik sama mas Uke. Terima kasih banyak ya. Good luck buat besok ya. Oke menarik banget ya guys pembahasan kita di hari kedua turnamen amatir bergengsi ini bersama sponsor juga dan kita sudah tadi kehadiran Rehan juga bersama kita di studio ini. Jadi untuk para pecinta golf yang penasaran ingin merasakan gimana sih experience nonton dukung langsung atlet-atlet kebanggaan kita. Jadi langsung aja besok datang ke Pondok Indah Golf Course karena gratis jadi gak dipungut biaya apapun bisa nonton sepuasnya. Oke besok Golf Headline Special Metco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2024 akan kembali menemani kalian. Tapi di jam yang berbeda yaitu jam 10 pagi. Jadi bukan jam 1 siang besok kita akan live di jam 10 pagi. Oke baiklah sudah ada di penghujung acara akhir kata saya Anjana Demira bersama dengan Saya Uke Henderman Kami pamit undur diri sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!